hai 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 di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuka asus s510q laptop seri terbaru vivobook dari asusnya tipis ya makanya kalian harus hati-hati cara bukanya karena bautnya ini panjang pendek berbahaya kalau kalian nggak payah attention sama bentuk bautnya Oke langsung aja yuk kita bongkar bautnya itu terlihat jelas ada di sini ya 3456789 10 mungkin di bagian karet bawah sini ada kita coba aja lihat posisi bautnya itu jangan sampai salah tempat bisa merusak bodi dari filmu kalian yang disini sih pendek ya ini pendek yang kalian perlukan adalah obeng biasa kembang dan juga yang tipis untuk mungkin mengorek karet ini ya ini dia guys jadi ya bagian tengah ini adalah baut panjang bagian kanan kiri berarti baut pendek mungkin lanjut bautnya juga agak nakal di bagian bawah yang tengah ini kita juga harus lihat ini adalah bau jidim 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 pendek Oke bagian tengah pendek tengah kiri dan kanan pendek Oh no barusan jatuh kemana tuh baut ini bagian yang mana coba ini ya ada yang super pendek groundseeker nah bagian sini kiri kanan ini adalah baut super pendek yang tengah kanan kiri sini adalah baut pendek ya yang terbiasa yang ini kemana satu lagi bautnya horor Oke seperti yang kalian lihat ya guys nih seperti ini susunannya ya pendek panjang pendek sebagian kiri pendek 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 bagian ini dikit kemudian kiri sudut kiri dan kanan bawah itu super pendek tengah kiri kanan pendek dan pendek sekarang kita akan intip apakah ada baut di bagian sini jadi jangan sampai meleceti ya ada baut di sana untung terlihat dulu ya nah khusus untuk bagian karet ini bautnya hitam guys hitam remember that kita coba lihat bagian sini iya ada juga mana ini banyak sekali diamankan ya karetnya ya Oke sama ya kemudian apakah ada juga di bagian di bagian sini let's see ini karatnya agak tipis nah ini enggak ada nih guys ada sepertinya bagian sini juga enggak ada sebagian sini Oke mari kita buka tahap kedua buka dari mana ya oke saya melihat ada celah di bagian sini Hai 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 agak susah jadi kalian geser set ini tuh cek 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 bunyi tok menengahkan tadi ke sekarang sebelah sini cek ya di sini dengar Oke jadi tadi ada dua tapan di sini Oke kalian lihat ada dua tapan di sini nih ya di sini sama sama yang kedua tadi disini tetap kita mau dibuka ya ini ketiga ini so sensitif banget guys kecil banget ini kenapa saya berat guys di sini guys buka beginian ya ya oke oke mantap bukannya kayak gini ya masuk kope masuk kope masuk kope gitu masuk kope masuk kope bos kebuka udah semakin jauh semakin gampang tunggu oke terbuka ya akhirnya saya berhasil membukanya dengan aman nah sekalian kita bahas spesifikasi hardware dari s510q ya kipasnya cuma satu kemudian ada hit pipenya buangnya keluar kebelakang nah ini baterainya kecil amat ya ini posisi di mana habis Anda berada nah ini adalah SSD nya nih di segel ya di saya lastinya Anda tidak boleh mengeluarkannya Oh ya sih kiri gini doang berarti saya amatnya waduh ya berarti saya aman Oke kita coba buka SSD nya cilbot nya kemudian kita tembakan untuk mengetahui jenis apa Oh nih SSD nya adalah jenis sata ya guys ada W dan M together yang sekali saya kebetulan belum diramnya karena disini bilang dapatnya 2400 motor kalau saya beli 2133 melucu kan untuk ram dia kasih yang 2400t guys kipang pada kenyataannya sebenarnya disupport hanya 2133 maz so kalau kalian mau upgrade beli yang 2400 bukan 2133 cara pasang RAM misalnya kalian beli baru upgrade begitu ya masukin miring Oh yang ini begini cetek gitu seperti ini slot dua sebelah kiri sebelah kanan itu salah satu kebetulan saya suka banget sama produknya sih transennya bagus yang 360s ini ya kalian bisa buka ya stikernya disini tuh terus ini kalian tahu untuk harddisk murnya ini ada yang pendek ada yang panjang juga jangan sampai ngelecetin laptop kalian jadi bagian yang ini besi ini panjang bagian besi ini pendek ya butuh perhatian penuh kalau udah bisa kalian tinggal kalian tinggal tarik ke belakang seger ya nah ini ada empat mur disini 3buka sedet tetet tetet tet tetet tet 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 bukannya ini di segel kalau ini kayak nggak bisa nih segalnya tau ntar kalian replace dengan ini ya kalian pasang aja kalian saya masih masih oke saya nggak perlu kasih contoh di sini kalian bisa lah Oke tak kurutnya ya hai 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 tunggu dikasih ini saya nanti disini gapnya itu cuma satu lho padahal slotnya disini apa bisa buat yang nvm ya yuk kita balikin lagi stikernya dah oke jadi seperti itu ya guys kita tutup lagi cukup main-mainnya tutupnya dari sini lagi ya bahwa memang semua mulai dari sana oke kalian bisa menutup kembali backward seperti tadi masukin dulu yang penutup karetnya baca kencang-kencang yang panjang nih pertama disini paling panjang pelan kali-kali salah paling enak guys kalau sampai salah bunyi serak-serak tiba-tiba pas buka laptop ada yang nyendul ya untuk karetnya tinggal pasang aja ya cak 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 dan Oke thanks for watching GRANDSEEKERS terima kasih teman-teman ini saya sampai detik ini kalau kalian suka jangan lupa like kalian juga bisa share videonya dan kalau kalian punya pertanyaan kalian tinggal tulis komen di bawah ya kita akan ketemu lagi di video GRANDSEEK lainnya ciao